Tawon Vespa Di Garut, Jawa Barat Empat orang anak diserang Tawon Satu orang anak Army Fauzi meninggal dunia Sementara tiga lainnya dirawat di rumah sakit Empat anak diserang saat mencoba melepaskan sarang Tawon Yang menempel di atap rumah warga Tampil di nomor Nine Ball Pool Doubles Jeffrey Irsal mampu menyuguhkan penampilan yang api Kalau berhadapan dengan wakil Laos Anong Sab Op Malai Hongsafa di Fongshai di Hotel Manila Ten Laga pun berhasil dimenangkan Jeffrey Irsal dengan skor 96 Di babak perempat final, Jeffrey Irsal akan berhadapan dengan wakil tuan rumah Filipina Pasangan Carlo Biado Johancia Yang berhasil merebut tiket ke perempat final setelah mengalahkan pasangan Malaysia Sayangnya tren positif Jeffrey Irsal gagal diikuti oleh wakil Indonesia lainnya Di cabang olahraga biliar Satu wakil Indonesia, Yanis Saroni Andri Gagal melaju ke perempat final setelah takluk dari wakil Brunei Darussalam Jadwal baru kereta Rally Strikomuter Line berlaku sejak 1 Desember lalu Perubahan jadwal sesuai dengan grafik perjalanan kereta api tahun 2019 Yang sudah ditetapkan dirjen perkereta api dan Kementerian Perhubungan Perubahan jadwal diikuti penambahan jumlah perjalanan KRL pada triwulan pertama Yaitu sebanyak 86 loop dengan 960 perjalanan kereta dan dengan total 1.100 unit kereta yang beroperasi Penambahan akan dilakukan secara bertahap berdasarkan evaluasi perjalanan KRL Hingga mencapai jumlah sesuai program GAPK 2019 Yaitu 90 loop dengan 1.057 perjalanan perhari Dibandingkan dengan tahun sebelumnya pasti challenge ya Tantangan buat komuter lain juga Karena sekarang kita harus bisa menjalankan lebih dari 1.000 perjalanan perhari Dengan target pengguna jasa komuter lain itu pasti lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Kalau sekarang kita bisa mengangkut 1 juta penumpang perhari Atau kita kemarin sempat 1,1 juta lebih ya di Mei Kita diharapkan dengan penambahan frekuensi ini Minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik itu meningkat Kemudian kita bisa memberikan jasa transportasi yang efisien Sehingga mungkin kita bisa mengangkut lebih dari 1,2 juta penumpang perhari Dengan 1.000 lebih perjalanan perhari Sosialisasi perubahan jadwal sudah dilakukan sejak November lalu Respon warga pun bervariasi menanggapi jadwal baru KRL Sejauh ini sih gak berpengaruh ya Mbak Soalnya kan rutin jadi dia setiap 10 menit, 20 menit tuh pasti ada kereta baru lagi Jadi kita untuk masa jadwal kalaupun berubah permenitnya Jadi itu gak ngaruh karena keretanya selalu lewat Ada sih misalnya kayak suka ngecek kan di aplikasinya Misalnya jam 7 lebih 5 Terus saya udah standby di stasiunnya misalnya jam 7 Tapi tiba-tiba jam 7 lewat 10 itu juga kesel sih Soalnya kan jadwal kuliah juga pakem kan jamnya kan Makanya kayak ganggu sih ganggu jadwal kuliah juga jadinya Mengaruh banget sih soalnya waktu itu pernah Jadi udah buru-buru dateng ke stasiun Terus niatnya biasanya kan kereta langsung dateng ya Terus bisa langsung naik dan bisa cepat nyampe tujuan Tapi ini malah harus nunggu sampai sekitar 30 menitan Jadi melat-lat masuk kuliah gitu Tentunya bagi pihak PT KCI dan para pengguna KRL Membutuhkan penyesuaian dari jadwal lama ke jadwal baru Kini pengguna dapat mengakses jadwal baru di situs KRL Dalam jangka panjang PT KCI berharap dapat mendukung program pemerintah Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat menggunakan transportasi publik Paruru Daeng Tau, warga dusun Ambura Tanaturaja Sulawesi Selatan mengaku sebagai seorang nabi Melalui organisasi yang dibentuknya, lembaga pelaksana amanah adat dan Pancasila Paruru mengajarkan aliran sesat kepada pengikutnya Yaitu mengajarkan salat hanya cukup dua kali sehari Paruru juga mengajarkan pengikutnya tak perlu berkuasa di bulan Ramadan Data MUI Tanaturaja ada delapan kepala keluarga di dusun Mambura Lembang Buntu Datuk Mengkendek Tanaturaja yang mengikuti aliran Daeng Tau MUI Toraja sudah melaporkan Paruru Daeng Tau ke polisi Berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat, ada juga dari penyelung agama dan dari kementerian agama juga menginginkan untuk ditinjau langsung atau diteluarkan fakwa Saat diintrogasi, Paruru membantah mengajarkan aliran sesat Saya tangkap Bapak ini banyak keinginan tahu tentang Islam Tetapi tidak mendapatkan tokoh-tokoh yang bisa mengajari Islam dengan benar Jadi saya sampaikan Bapak, Bapak perlu berdikusi lebih lanjut dengan ulama-ulama yang mengerti ayat-ayat Al-Quran Bapak tidak boleh mengambil potongan-potongan ayat Al-Quran yang Bapak artikan sendiri Nanti terjadi kesalahpahaman dalam memahami Islam Polisi masih menyelidiki kasus dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi Polisi juga telah menghentikan semua aktivitas organisasi Lembaga Pelaksana Amanah Adat dan Pancasila atau LPAAP Dampingi pamannya Erwan Nasution, Bobi Afif Nasution yang merupakan menantu Presiden Jokowi Selasa sore mendatangi kantor DPD-PDI Sumatera Utara Untuk mengembalikan formulir pendaftaran sebagai bakal calon Wali Kota Medan pada Pilkada Medan 2020 mendatang Kehadiran Bobi diterima sekretaris DPD-PDI Sumatera Utara Sutarto Serta sejumlah pengurus DPD-PDI Sumatera Utara lainnya Usai menyerahkan berkas pendaftaran, Bobi menyatakan PDIP merupakan partai pertama dirinya mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Medan Untuk sosok bakal calon wakil Wali Kota yang akan mendampinginya nanti Ia masih mencari sosok yang pas dengan kriteria bisa menangani masalah di Kota Medan Sebenarnya yang dua belakang harus bisa saling memenuhi bang ya Karena saya kan bukan dari birokrat Saya bilang tadi saya baru pertama kali juga bergiat untuk menjalankan diri di Kuali Kota Tugas ataupun kerja yang selama ini saya lakukan, saya di bisnis Sangat berbeda sama di memimpin sebuah kota Laitan bisa mensupport saya dan dia harus tahu Kota Medan Dia harus tahu permasalah di Medan, baru kita bisa selesai bersama-sama Meski di internal, PDIP saat ini ada sosok yang digadang-gadang Bakal diusung pada Pilkada Medan 2020 Yaitu PLT Wali Kota Medan, Akyar Nasution Namun Sutarto menyatakan Semua bakal calon yang mendaftar ke PDIP Mempunyai peluang sama untuk diusung dengan mengikuti mekanisme yang ada Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!